Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini adalah video belajar menggunakan virtualbox ya tepatnya kita gunakan virtualbox untuk install Ubuntu server nah beberapa persiapan yang harus kita lakukan adalah tentunya pertama install virtualbox nya ya ini free dan bisa kalian download di official websitenya langsung aja dicari di Google kemudian selanjutnya siapkan iso untuk Ubuntu servernya ya ini juga free dan bisa kalian download langsung di official webnya saya sudah siapkan ini isonya Ubuntu 2004 ya server kemudian untuk instalasi virtualbox ya saya rasa tidak akan ada kesulitan cukup jelas dan saya langsung ke create virtual machine aja Oke ini adalah tampilan awal dari virtualbox ya kita maximize saja nah disini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan ya ini tools kemudian membuat virtual machine baru ini menambahkan ini bisa dari sumber lainnya ya kemudian ada import kalau kita sebelumnya sudah punya VM dan di export kita bisa import ya ini ada export kalau kita sudah punya VM nya mau kita export biasanya import dan export ini kita sangat bermanfaat ya supaya tidak install ulang-install ulang misalkan saya install fresh ya Ubuntu server ini saya install setelah jadi install selesai saya biasanya export jadi saya punya masternya Ubuntu server yang fresh install ketika saya butuh digunakan untuk apapun nanti saya tinggal import import kayak gitu terus nah jadi tidak perlu install ulang oke kita cek menunya dulu ya disini ada preference pengaturan import export ya membuat cloud VM ini ada virtual media manager network manager network operation manager update dan seterusnya nah untuk di mesin kita bisa membuat baru atau menambahkan dari yang sudah ada oke gitu ya nah kita pertama lihat dulu saya mau menjelaskan tentang jaringan ya jaringan yang ada disini sebelum ngomongin virtual machine karena virtual machine itu mudah ya dipahami kalau jaringan ini agak ribet ya sebentar kita lihat disini ada host network manager ya ini adalah pengelola jaringan yang bisa otomatis diberikan ke VM nanti ya ini contohnya ada virtual box host only nanti kalau kita kita bisa membuat VM kita bisa set host only di langkatnya ya di langkatnya ya di langkatnya atau interface cardnya kita jadikan host only maka otomatis kita akan mendapatkan DHCP dengan networknya ini ya tentunya dengan network ini ini adalah IP dari adaptor nya ini virtual box nya nanti kita dapat network yang masih dalam subnet nya ini gitu ya itu host only nanti saya jelaskan lagi ada selain host only jadi biasanya host only ini digunakan untuk komunikasi ya dengan antara laptop kita dengan virtual machine jadi khusus antara virtual machine dengan fisiknya gitu makanya host only hanya host nya saja jadi memang bener-bener ini khusus digunakan untuk komunikasi antara fisiknya dengan virtual machine nya oke oke jadi seperti itu yang dimaksud dengan virtual box host only gitu ya kita bisa menambahkannya lagi dan seterusnya oke emm ini ada host network manager ini sama isinya ya oh ini yang tadi host network manager ya emm mana tadi network operation manager karena belum ada VM disini belum ada emm jaringan yang bisa diatur disinya no active network operation oke kalau gitu kita langsung ke membuat VM ya kita bisa mesin new mesin nah pertama kita berikan nama karena ini kita mau membuat ubuntu server kita bisa berikan ubuntu emm server fresh misalkan ya nantinya saya ini karena kenapa fresh nanti kan biasanya saya mau export ya setelah selesai nanti kalau mau bikin apa misalkan mau bikin web server misalkan ubuntu web server kayak gitu gitu nah karena ini saya mau buat fresh install yang nantinya akan saya export dulu saya mau buat ubuntu web server fresh ya gitu nah kemudian emm machine folder ini adalah lokasi dimana VM kita akan disimpan nah disini emm saya sudah nge-set emm apa namanya defaultnya itu ada di D ya kenapa karena di C saya itu kapasitasnya kurang besar ya jadi saya alokasikan semua VM ada di D nah sebelum emm create ya mungkin saya tadi lupa menunjukkan sebenarnya kita bisa nge-set ini dulu kalau kalian mau merubahnya ya kalau tidak ya enggak masalah bentar nah ini ada default machine folder ya emm kalian boleh atau kalian bisa emm mengganti biasanya defaultnya ada di C di dokumen ya biasanya di dokumen mana dokumen di dokumen kemudian biasanya di dokumen ada emm virtual box VMs ya folder tersebut saya pindahkan di D karena C saya enggak banyak di D ini emm saya masukkan virtual box VM disini gitu jadi ini cukup mudah emm dan sangat bermanfaat untuk meng-manage kapasitas service kita gitu ya oke saya ulang lagi tadi new machine ubuntu press ya tadi ubuntu server ya nggak apa-apa ubuntu press nah tipenya Linux ya dia akan otomatis mendeteksi ubuntu gara-gara saya menulis namanya ubuntu disini ya sebenarnya ada banyak pilihan kalau kalian nanti mau install linux yang lain meskipun ini tidak begitu berpengaruh tapi ada fitur-fitur yang men-support os-os sesuai dengan yang kalian masukkan disini begitu ya jadi misalkan kalau kalian punya linux apa yang nggak ada disini misalkan linux min kayaknya nggak ada ya kalian bisa milih order linux misalkan 64 bit kayak gitu tapi ubuntu itu ada ya kita gunakan ubuntu aja oke next ini adalah ukuran RAM ya memory size sebenarnya untuk ubuntu tidak butuh gede-gede jadi 1GB sudah cukup ubuntu server karena memang kita juga hanya untuk latihan kecuali memang digunakan untuk server production ya kita butuh puluhan giga sesuai dengan kebutuhannya ini 1GB sudah cukup untuk kita VM latihan saja nah kemudian ini harddisk ini agak crucial ya jadi kalau pilih pertama kita bikin VM tanpa harddisk tanpa harddisk sehingga biasanya menggunakan live live boot ya kita karena mau install ya kita gunakan harddisk ya atau kalau kalian sudah pernah punya harddisk kalian bisa use an existing virtual harddisk jadi mungkin pernah install kemudian dihapus VM nya tapi harddisk nya masih disimpan mungkin ada data pentingnya nah kalau mau bikin VM nya lagi tinggal pilih yang di bawah ini kita create virtual harddisk yang baru aja create nah ada beberapa pilihan ya di sini kita pakai yang punya virtual box aja ya default nya virtual box adalah VDI apa namanya kalau untuk virtual machine disk ini kayaknya VMDK punya VMware sepertinya jadi karena ini kita di VM virtual box ya meskipun support yang lain lebih baik pakai yang official nya dia aja next nah ini ada dynamically sama allocated bedanya gini kalau dynamically misalkan kita bikin ukuran harddisk nya itu 10GB ya maka file kita nanti ukurannya tidak langsung 10GB sesuai dengan yang sudah kita gunakan misalkan kita install Ubuntu habis 4GB misalkan yaudah berarti ukuran file nya itu 4GB tapi kalau kita pilih fix size maka ukuran file harddisk kita itu sebesar yang kita alokasikan nanti misalkan kita bikin alokasi 10GB ya file nya 10GB gitu ya untungnya apa masing-masing ini yang pertama kalau dynamically berarti hemat harddisk ya kalau belum kepakai nggak akan bermasalah nah tapi resikonya apabila aktual harddisk nya tidak mencukupi sedangkan harddisk yang kita buat itu gede melebihi dari aktual harddisk maksudnya harddisk fisiknya itu beresiko nanti ada file yang nggak kesimpan ketika kita menggunakan VM gitu gitu nah sedangkan kalau fix size ini lebih aman jadi kalau kedeteksi nya memang sudah pakai 10GB misalkan kita membuat file-file lain di luar VM ini ya di fisiknya ya nggak akan berpengaruh ke virtual harddisk ini ukurannya sudah ada sendiri, sudah dialokasikan sendiri nah saya lebih suka dynamic ya karena ini di laptop jadi supaya hemat ya oke ini adalah ukuran dari harddisk kita ya untuk Ubuntu sebenarnya Ubuntu Samper itu minimal 5GB masih masuk sih tapi alangkah lebih baiknya kita alokasikan 10GB saja untuk estimasi kalau nanti kita menginstal macam-macam yang ukurannya besar gitu ya oke setelah selesai ada beberapa yang bisa kita lakukan disini ya perubahan yang pertama ini ada general informasi umum sistem ini ya ada memori ya kemudian put order nya urutannya ada floppy optical sama harddisk gitu acceleration ini tergantung apa namanya tergantung device nya juga kemudian display 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 default nya 16MB ya kecil ya karena ini biasanya menyesuaikan dari device fisiknya ya kalau kalian punya PC yang gede mungkin bisa digedein kalau ini sebenarnya pasti bisa dirubah tapi nanti kalau memori nya kita gedein nanti RAM saya semakin banyak yang dikonsumsi oleh VM ini jadi ini nanti karena saya nggak punya VGA ya jadi di laptop ini monitor baik untuk Windows nya maupun VM nya ini menggunakan RAM oke kemudian ada controller ya storage ada storage ini IDE atau SATA ini ada SATA controller ini apa namanya hard disk kita sudah terpasang ya oke kemudian audio audio nggak efek ya network ini yang agak penting nanti USB shared folder ini nanti untuk otomatis berbagi file antara VM dengan fisik ya jadi kalau kalian mau ngopi file dari laptop fisik kalian kalian bisa menggunakan shared folder gitu oke langsung saja saya masuk ke setting untuk merubah pengaturan tadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan disini yang pertama adalah network nah disini kita bisa mengaktifkan lebih dari satu interface card ya untuk pertama mungkin kita biar ini aja satu aja kemudian ini enable network adapter biarkan aktif nah saya mau menjelaskan ini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan ya yang pertama adalah NAT NAT ini artinya virtual machine kita NAT itu kan kepanjangannya network address translation nah virtual machine kita itu secara otomatis akan mendapatkan koneksi dari fisik nah sifatnya NAT jadi kalau sifatnya NAT itu nanti di VM kita dapat IP baru yang mana nanti PC kita seolah-olah jadi router kita dapat internet dari PC kita jadi gateway dari VM kita adalah PC kita fisiknya kemudian ada pilihan bridge nah kalau bridge ini bridge jembatan ya seolah-olah virtual machine kita ini ada switch yang terhubung dengan lankat dari fisiknya dari laptop fisik kita nah jadi kita bisa berada di level yang setara dengan laptop kita ya ketika terhubung dengan jaringan begitu ya itu bridge adapter jadi misalkan nih di ini laptop saya terhubung ke misalkan jaringan di lab ya nah kalau saya menggunakan bridge nanti VM saya juga menjadi anggota dari jaringan lab nah kalau yang NAT tadi ini berada di bawah VM saya berada di bawah fisik saya ya dari di bawah dari mesin fisik saya jadi yang menyediakan internet adalah mesin fisiknya sedangkan kalau ini setara berarti yang menyediakan internet sama ya sama-sama dari router labnya gitu ya kemudian ini internal network kalau internal network ini membuat interface yang bisa terhubung antar VM saja jadi khusus misalkan kita punya tiga virtual mesin ya kita mau membuat jaringan yang hanya menghubungkan antar ketiga VM tadi maka kita bisa menggunakan internal network gitu ya nah terus ada host only adapter ini kita yang tadi saya jelaskan ya jadi khusus hanya untuk komunikasi antara virtual mesin dengan fisik laptop kita atau PC kita gitu ya nah ini untuk yang lain saya tidak menggunakan dan saya belum tahu pengguna seperti apa dan memang selama ini memang tidak dibutuhkan ya saya kurang tahu kalau untuk penggunaan di industri bagaimana apakah ini dibutuhkan yang tiga di bawah ini tapi yang jelas di industri pun yang tiga empat di atas ini dibutuhkan ya terutama yang bridge karena umumnya kita menyetarakan antara virtual mesin dengan fisik begitu begitu nah untuk internal network biasanya kalau kita bikin karena ini sistem distribusi biasanya kita membuat sebuah sistem yang terdiri dari beberapa host maka nanti kita akan menggunakan internal network seperti itu baik untuk ini kita gunakan nut charge ya ya untuk pertama fresh install ini nanti kita konfigurasi sesuai kebutuhan nanti nah kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah di storage ini nah ini ada harddisk sama yang atas ini adalah CD-ROM ya virtual CD-ROM nah ini kita masih kosong CD-ROM nya kita isi CD-ROM ini dengan apa namanya master instalasinya Ubuntu kita pilih disini kemudian choose or create virtual optical disk ya atau choose disk a file coba saya agak lupa choose disk a file coba oh bukan berarti benar yang tadi nah kita tambahkan kita tambahkan kita tambahkan VM kita tadi oh maaf bukan VM ISO kita tadi saya tadi nyimpan di mana ya master ISO nah ini dia kita open oke jadi disini sudah ada virtual apa namanya virtual disk ya Ubuntu ini saya ini kalau ini Ubuntu ini saya apa namanya saya pilih nah kalau kita host drive e ini berarti kita memilih dari fisik kita ya dari fisik kita misalkan kali kalau kalian di PC ada apa namanya ada DVD drive nya kalian bisa gunakan ini jadi kalau pakainya drive fisik ya bisa gunakan ini nah kalau saya karena ini menggunakan ISO daripada saya nge burning kemudian saya jadikan DVD fisik terus kita mounting lagi mending langsung pilih ISO nya aja gitu ya terus kita pilih nah ini sudah Ubuntu 2004 live gitu ya oke nah ini sudah muncul optical drive Ubuntu 2004 ya live server oke kurang lebihnya itu dulu yang berkaitan dengan virtual box ya kita bisa langsung lanjut ke install Ubuntu server nya oke kita kita start ya semoga semoga tidak ada yang kelewatan tadi ya tunggu beberapa saat nah ini sudah jalan starting virtual machine oke oke kita maximize aja oke saya harap ini nanti bisa nampak ya di video ya di video ya karena ini agak kecil semoga cukup kelihatan oke oke kalau sambil saya jelaskan ya ternyata ternyata ini yang saya gunakan ini yang versi cloud yang versi virtual machine ya sepertinya kalian bisa lebih cepat kalau menggunakan yang versi satunya yang untuk server jadi kalau saya buka ini aja gak apa-apa poster chrome ubuntu nah ini yang tadi saya gunakan yang ini ya VM ya jadi ada proses namanya cloud ini di sana tapi kalau kalian ini lebih baik langsung yang manual server installation kalau yang ini tuh yang cloud ini tuh khususnya untuk VM tapi VM yang ada di cloud ya bukan VM yang ada di personal komputer atau di workstation karena ada cloud initnya jadi itu cukup apa ya menyita waktu sih proses untuk cloud initnya itu nah ya cloud initnya udah selesai tadi ya selanjutnya ini yang pertama ya kita pilih bahasa dulu langsung enter aja kita pilih English ya selama proses instalasi ini kemudian ini ada pertanyaan nah ini kalau kalian pilih yang VM ada pertanyaan ini kita pilih yang without updating aja biar langsung nah kemudian ini adalah keyboard configuration kita biarin karena keyboard di Indonesia itu kan English ya yang keyword itu SDF itu kan English jadi langsung aja lanjut ini nah ini ini adalah konfigurasi network ya jaringan nah tadi kan kita punya satu jaringan ya kita satu punya satu interface nah ini muncul di sini interfacenya ENP 0s3 ya bisa kalian baca ini sebentar nah ini ENP 0s3 ya nah ini pengaturannya adalah DHCP kalau kalian mau atur manual bisa tapi tadi kan kita sudah membuat ini jadi NAT jadi biarkan DHCP nah dengan kita memilih NAT tadi di sini DHCP nya dapat IP IP nya 10.0.2.15 nah ini IP ini akan menghubungkan VM kita dengan internet ya tentunya melalui fisik ya jadi bandwidth nya tergantung dari bandwidth laptop fisik kalian kalau laptop kalian dipakai sambil download download banyak terus sambil jalanin VM ya nanti di VM nya lambat karena bandwidth nya jadi satu dengan laptop tapi kalau tadi yang pilihan bridge nanti bisa tergantung pengaturan di routernya gitu jadi tidak tergantung sama laptop atau mesin fisik nya oke ini kita langsung down saja karena sudah DHCP langsung otomatis dapat IP nah ini proxy address kita tidak pakai proxy langsung kosongin aja nah kemudian ini adalah mirror mirror ini yang dimaksud adalah jadi gini ya saya jelasin dulu soal bagaimana install software di Ubuntu atau di Linux-Linux pada umumnya nah di Linux itu secara umum kita tidak perlu download master software apapun ya terus kita install itu tidak perlu ya mungkin bisa menggunakan metode seperti itu install manual tapi dari Ubuntu nya sendiri ya atau Linux apapun termasuk Debian dan seterusnya itu sudah menyediakan website ya yang menampung semua paket software yang dibutuhkan yang disediakan maksudnya yang disediakan oleh Ubuntu yang umum ya umum digunakan nah itu disimpan di servernya Ubuntu saya gak tahu server utamanya ada di mana ya tapi di sini Indonesia di Indonesia itu ada mirror nya jadi mirror itu dia menjadi server yang sama gitu ya jadi di Indonesia ada server yang dia menduplikasi server dari repository nya Ubuntu dia menduplikasi dan kita bisa menggunakan ini dan ini resmi ya punya Ubuntu jadi kalau kita pilih yang Indonesia id.archive.ubuntu.com ini akan lebih cepat karena aksesnya itu bandwidthnya bandwidth nasional ya bukan bandwidth internasional oke selanjut nah ini hal yang penting sekali apabila kalian install di fisik ya di laptop misalkan misalkan Ubuntu di laptop dan ada data-data yang penting disitu jangan pernah gunakan use entire disk jangan sekali-kali karena akan semuanya hilang gitu ya gunakan custom storage layout tapi nanti kalian perlu belajar bagaimana syarat-syarat membuat partisi untuk Linux ya nanti saya jelaskan disini juga sebenarnya nah karena ini kita membuat dari hard disk yang masih kosong jauh lebih mudah kita membuat use an entire disk gitu nah disini ada bawahnya kalau kita punya lebih dari satu hard disk ini nanti ada pilihan mau pilih yang mana tapi kita cuma satu doang ya jadi yang pertama aja ini kemudian disini ada set up disk disk as an LVM group nah kalau tidak kita centang kita hilangin maka tidak kita tidak membuat LVM nanti saya jelaskan LVM ya nah kalau misalkan kita aktifkan ini nanti otomatis dibuat dalam bentuk LVM LVM itu logical volume management ya jadi hard disk yang bisa dikelola secara logik nantinya nantinya enaknya itu gini dari hard disk yang kita miliki kita bisa menjadikannya menjadi satu volume group ya kita menjadikan satu volume group kemudian kita klik partisi berdasarkan satu volume group tadi jadi misalkan kita punya empat hard disk nih ya ini kita ngomongin secara fisik dulu ya belum ngomongin TVM ya kita punya empat hard disk nah terus hard disk tadi kita jadikan volume group misalkan masing-masing satu tera nah dengan demikian kita punya satu volume group berukuran empat tera ya karena masing-masing satu tera nah dari empat tera tadi kita bisa jadikan satu buah hard disk virtual gitu ya atau logical sorry bukan virtual logical logical disk ya kita bisa membuat satu buah logical disk dari situ jadi seolah-olah itu hard disknya ukuran 4 giga maksudnya gitu seolah-olah 4 tera maaf padahal itu sebenarnya adalah 4 hard disk yang ukurannya 1 tera gitu ya manfaatnya jadatau kita prakteknya kita coba ini nah ini kalau yang bawahnya encrypt jangan ya nanti kita kesulitan ya biarkan ini usah di encrypt memang yang aman itu di encrypt tapi artinya kalau keamanan meningkat berarti kerepotan bertambah gitu ya oke kita done nah ini otomatis terbuat bukan terbuat terbentuk virtual atau logical volume ya nah kita bisa lihat di sini oke oke nah ini adalah yang sudah ready digunakan ya ada root ukurannya size-nya ini 8 8,9 giga nah jadi ini adalah size yang dibuat ya ini ada slash boot 1 giga nah kalau kita perhatikan di sini ya ini apa namanya device yang tadi dibuat ubuntu volume group ini ya ini dibuat menjadi ubuntu volume group kemudian kemudian ini new dia akan di kita ada apa ya dari volume group tadi dibuat logical volume ya volume group tadi dibuat logical volume ya dimana dia dibuat untuk root ya nah jadi itu yang dibuat di lvm tuh ini adalah fisiknya jadi fisiknya itu seperti ini jadi dibuat jadi tiga partisi ya yang pertama partisi kecil ini untuk group kemudian yang kedua partisi kecil lagi 1 giga ini digunakan untuk slash boot baru yang ketiga ini dibuat menjadi volume group di lvm gitu ya nah terus volume group tadi dibuat ada ini apa namanya ada root ya logical volume yang digunakan untuk gitu nah ini adalah syarat ya dengan proses di bawah ini hasilnya adalah yang di atas jadi syarat sebuah linux ya ketika kita instalasi ada dua partisi yang harus ada ya yang pertama adalah slash boot ini kalau kita menggunakan lvm ini harus ada slash boot kalau misalkan kita tidak pakai lvm ini enggak harus ada karena ini harus fisik ya tidak bisa di lvm ini harus ada langsung di ini ini harus ada di sini jadi kita bisa di lvm jadi seperti itu kalau ini lvm nanti slash bootnya harus ada sendiri kemudian slash rootnya harus ada root ini kalau di windows itu kayak c gitu ya seperti itu oke ini kalian tidak perlu melakukan perubahan apapun ya tidak ada yang perlu kalian rubah sudah otomatis terbuat dibuat seperti ini ya sebenarnya bisa kita custom lebih baik lagi tapi ini pertama belajar mungkin bagi sebagian dari kalian maka kita buat ini default seperti ini saja oke kita ke bawah kita done oke are you sure want to continue nah yes oke sekarang kita melanjutkan your name nama oke silahkan nama kalian saya mewajibkan kalau username ya berarti nama kita gitu ya oke oke ini boleh nama lengkap sih kalau di your name ini kemudian kalau server name ini tidak boleh ada spasi ya nanti digunakan untuk penamaan komputer di windows itu kayak komputer name ini username ini komputer name oh ini nama kita sembarang sih tapi kalau ini sebentar ini komputer name yang di bawahnya pick a username ini berarti username ini komputer name jadi misalkan will daniel min ubuntu ya ini nanti bisa dikitarubah juga jadi nggak harus bener di sekarang ini kalau kita rubah-rubah nggak masalah atau mungkin ubuntu min fresh gitu ya terus pick a username saya samakan aja will daniel kemudian passwordnya password teraman di dunia kayak gitu kita done coba apakah kita akan install open sd server kita iya aja ya import sd identity jadi kita jadi kita done ini install open sd server nah ini adalah beberapa modul yang bisa kita install ya kita tidak membutuhkan semua itu jangan ada yang di centang biarin aja kalaupun kita butuh bisa install nanti nggak apa-apa kita bisa install setelah selesai instalasi ini biar cepat oke sekarang tinggal menunggu proses ini selesai gitu ya jadi setelah proses ini selesai maka nanti kita bisa langsung login ya kita coba lihat full lognya nah ini kita bisa lihat bahwa kita download dulu ini nah kalau tadi kita beberapa kita centangin nah itu akan semakin lebih lama lagi gitu ya karena ini kita online jadi ada proses download dulu ini adalah update dulu gitu nah ini sampai 582 kg nah setelah update akan lanjut lagi gitu oke sampai dengan selesai terus bisa kita sambil ngopi kalau nunggu seperti ini ya kalau koneksinya cepat kita bisa selesai lebih cepat dan tentunya juga prosesornya juga ya kalau prosesornya bagus kelar lebih cepat ya karena setelah proses download kan proses konfigurasi nah kalau harddisknya lambat atau mungkin prosesornya lambat ya kita akan menunggu cukup lama gitu kalau kita nggak mau ngeliatin ini kita bisa close saja nanti balik ke informasi ini installing kernel oke ini tinggal nunggu saja saya pause dulu biar nggak terlalu panjang videonya nanti saya resum lagi ketika sudah hampir selesai gitu ya tapi tidak ada langkah yang saya lewatkan ini tadi saya pause ya dari proses masih installing kernel sampai tahap ini jadi di tahap ini ada download dan install update security ya update security ya nah ini penting-penting nggak penting sih tapi ini sudah otomatis downloading daripada nanti di cancel nanti kan juga setelah restart juga kalau di cancel sekarang nanti juga pas update dia juga install security update juga nah jadi sekalian aja mumpung ini udah jalan ya sudah kita tunggu saja prosesnya update security ini sampai nanti selesai gitu ya kita lihat full lognya coba nah ini ini sudah prepare unpack unpacking setting up library processing trigger for lib ya oke ini sudah tidak lama lagi ya sebentar lagi selesai oke ya ini oke ini ya ya oke ya 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 Saya lanjut mouse lagi, saya akan resum lagi setelah selesai. Oke, ini setelah selesai semua ya. Jadi tadi sudah update security dan macam-macam. Kemudian di sini, coba kita lihat full lock-nya ya. Ya ini adalah proses tadi install sampai update security-nya. Terus di terakhir ini adalah update repository. Jadi semua sudah selesai. Sekarang kita bisa reboot ya. Kita restart. Berarti Ubuntu sudah selesai kita install sampai tahap sini. Oke. Ini kita dipersilakan untuk unmount cityroom ya. Machine setting. Kemudian cityroom-nya kita unmount ya. Oh ini sudah unmount. Sudah kosong. Empty. Oke. Berarti ini tinggal enter aja. Maka otomatis akan restart. Dan setelah itu kita sudah masuk ke Ubuntu. Siroc的 selesai. Per982. Saat Drivus. ніst treadmill jed CLU. Dan setelah itu kita akan berada di situasi. Sebaiknya. Yang tera بنis terапrut. Sampai jadiampedel威. Dan setelah. 크게EEP. Saat videوا公un saved. Sampai espectacit. Dan setelah yangeldah-nya. hai 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 lainnya default ini ya ini yang bikin lama ya saya sarankan kalian jangan download yang motherboard ini nya yang download yang yang sama sebelahnya ya tadi di sini Hai yang manual server installation ini ya kalau yang laut ini nanti kodenya itu kadang bikin proses agak lama Hai nggak kepake soalnya disini Hai kecuali kalian gunakan untuk di cloud computing Oke ini udah selesai ya Hai masih ada report-report seperti itu tadi ini karena ada cloud ini tadi kalau nggak ada ya seterusnya tidak ada muncul seperti ini kalau ini kamu internet terjadi muncul Hai untuk flash login tadi saya jernyapnya wil daniel masuknya masuk teraman di dunia nah selesai sudah install ini welcome to Ubuntu 20.04 LTS documentation kalau mau lihat ya manajemen support system information disabled to load higher than 1.0 ini informasi biasa aja lah ya Oke sampai sini berarti instalasi selesai ya mungkin kalau ada yang tanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar ya tentang instalasi Ubuntu ini silahkan tanya hal-hal yang menurut kalian kurang jelas nanti saya jawab Oke Oke Eh terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Hai